assalamualaikum teman-teman ketemu lagi kita di channel YouTube adibu travisial ya apa kabarnya teman-teman hari ini semoga dalam keras sehat selalu ya kita lagi di jalan lintas ya ini tepatnya di Seri Dadi kita mau update jalan dulu yang ada di jalan lintas menuju ke Jambi ini ya teman-teman ya ini jalan lintas dari arah Maura Temesi menuju ke Jambi nah disini ada untuk teman-teman ketahui ya ada lagi sedang pengerjaan jalan yaitu pengecoran ini teman-teman ya mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah nonton video saya jalan ini dulunya rusak parah ya karena sering menimbulkan macet ya teman-teman ya Nah sekarang ini jalannya dicor teman-teman nah jadi untuk teman-teman yang melintasi jalan ini apalagi kalau malam Nah itu kalau bisa teman-teman yang berkendara mobil kecil ya itu penting lewat belakang aja lewat jalan yang di Seri Dadi kita belok kanan itu itu ada juga di video saya yang sebelum-sebelumnya itu teman karena ini kalau malam batubara lewat di sini macet teman-teman ya karena dia sistemnya buka-tutup kan karena satu arah cuman nah jadi update yang terbaru ini teman-teman ya di kebuatan matang hari ya tempatnya ini di jalan di sekeluran dan Seri Dadi ini ya karena di depan itu masuk jalur dua dari kota Mora Buliannya teman-teman nah jadi ini info yang atau update jalan lintas nih yang menuju dari Mora dari Mora Temesi ya paling mau Mora Temesi kalau teman-teman mau menuju ke arah Jambi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah lewat jalan belakang itu mendingan teman-teman lewat jalan belakang aja nanti bisa tembusnya langsung di jalan Nesnya teman-teman ya Nah nanti di depan ini teman-teman kita masuk jalur dua dari kota Mora Bulian Nah di sini juga nanti sedang ada pengerjaan jalan juga tahu lagi atau pengecoran jalan juga teman-teman nanti eh kalau teman-teman lewat sini kalau masih siang kalau yang belum tahu jalan belakang jalan tumbuh sebelah itu kalau bisa teman-teman lewatnya sebelum jam 8 malam aja teman-temannya karena kalau udah 58 itu kan armada truk batubara itu dia udah mulai jalan teman-teman Nah ini kita udah masuk kota Mora Bulian tepatnya di di jalur dua memasuki kota Mora Bulian Nah di sini di sebelah kiri jalannya udah ditutup teman-temannya karena ada pengecoran perbaikan jalan teman-teman Nah jadi biasanya ini kalau pas jamnya batubara ini macet disini teman-teman karena dia satu arah ini ya karena yang ini lagi dalam pengerjaan teman-teman Nah mungkin ini update terbaru dari kondisi jalan lintas yang ada di Kabupaten Batangari ini teman-teman karena ini cukup lumayan panjang juga ya dari Seri Dari tadi Nah ini masuk kota Mora Bulian Nah ini tepatnya nih di depan pembensin ini teman-teman nah ini sedang ada pengerjaan jalan juga Nah jadi otomatis jenis satu arah jalur ini aja yang dipakai sekarang Nah apabila kalau malam Nah itu sudah pasti bakalan macet teman-temannya karena antri sistem buka-tutup jalannya nah nah ini kita menuju ke pusat kota Mora Bulian teman-teman kalau disini udah lancar ya karena yang dicorot tadi cuman sebagian yang dari mulai dari Seri Dari sampai di jalur dua kota Mora Bulian ini teman-teman Nah kalau sampai ke Mora Buliannya ini ini udah udah nggak ada pengerjaan ya udah bagus jalannya Nah jadi seperti itu teman-teman ya update atau kondisi jalan lintas menuju ke Jambi ini karena ya seperti teman-teman lihatlah sedang ada pengerjaan jalan cor itu teman-teman Nah untuk teman-teman yang belum tahu jalan tembus atau lewat jalan belakang kita itu yang saya sebutkan itu tadi teman-teman bisa Scroll ke bawah di video saya sebelumnya itu ada dimana kita masuk nanti dimana kita mau keluar kalau kita mau lewat jalan Nes itu bisa juga nanti banyak pilihan yang saya kasih di video-video sebelumnya atau mau keluar di simpang peteh dilintas jalan Sumatera juga di lintas jalan besar ini juga bisa juga atau teman-teman mau langsung keluar jalan Nes Nah itu ada videonya di video saya sebelumnya nanti teman Scroll 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 aja ke bawah ya Nah ini kita sebentar lagi mau masuk ya tepatnya di bundaran di depan itu kalau kita lurus itu kita menuju kota Jambi kalau kita ke kanan Nah itu kita ke arah Palembang teman-teman simpang timpino Palembang kalau bus-bus Padang yang dari Padang tujuan Jawa Nah itu mereka di sini beloknya teman-teman jadi dia jadi bus-bus itu tidak tidak lagi dia ke kota Jambi lewat kota Jambi tapi dia lewat kanan ini teman-teman di kanan ini kita lewat baju Bang Benerokan terus sampai lagi tadi simpang tempinu belok kanan baru kita temus langsung ke Padang oke ke Palembang nah ini dia simpang yang saya sebutkan bundaran yang saya sebutkan tadi termenya ini juga jalannya sudah selesai ya karena ini kemarin dicor juga karena ini jalannya memang kemarin juga agak rusak teman-temannya rubangnya dalam sini sini ini kayak udah selesai nah jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman teman-teman subscriber sekalian kalau teman-teman Oh yang dari arah Morabungo lah ya diarah Morabungo dari arah Solorangun atau dari arah Padang yang mau ke Jambi atau ke Plemang nah jadi beginilah kondisi jalan lintas yang sekarang ini tentunya karena lagi ada perbaikan jalan kalau teman-teman mau menghindari kemacetan ya mungkin teman-teman bisa lewat belakang lewat jalan baru itu teman-teman yang tembusnya di belakang pasar tuh bisa atau namanya Oke teman-teman mungkin itu yang dapat saya sampaikan jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman teman-teman selalu terhubung dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adiputra official ini kita memasuki komplek perkantoran dari Kabupaten Batanghari teman-teman sampai disini informasi atau update kondisi jalan yang ada di eh menuju kota Jambi ini teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi Ya Barakatuh hai 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 selamat menikmati